Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak bapak pada pagi hari ini kelas 6A, B, dan C Semoga kalian sehat selalu Pada pertemuan pertama kita melalui melalui pembelajaran jarak jauh atau daring ini kita akan mempelajari pada hari ini tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi pertama kita yaitu tentang Khalifah Usman bin Afan Baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat Pertama kita akan membahas tentang silsilah Usman bin Afan Usman bin Afan adalah Khalifah ketiga dari Kulafu Rashidin setelah Khalifah Umar bin Khattab Usman bin Afan, beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah Nama lengkap beliau adalah Usman bin Afan bin Abul Aish bin Umayyah bin Abdusham bin Abdul Manab Yang mana kalau kita urutkan Itu silsilahnya bertemu pada kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Manab Kalau kita pernah menghafalkan silsilah Nabi Muhammad di kelas Itu kita urutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab Nah jadi ketemulah silsilahnya Usman bin Afan dan Rasulullah itu pada kakek mereka yang bernama Abdul Manab Kemudian siapa yang tahu apa gelar Usman bin Afan Nah Usman bin Afan itu terkenal gelar beliau dengan sebutan Zunurain Apa itu Zunurain? Zunurain adalah orang yang memiliki dua cahaya Nah kenapa beliau diberi gelar Zunurain? Itu dikarenakan beliau menikahi dua orang putri Nabi Muhammad Tapi tidak sekaligus Yang pertama Usman bin Afan itu menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Rukayah Namun Rukayah meninggal dunia pada saat terjadi perang badar Dikarenakan terserang penyakit campak Kemudian Rasulullah kembali menikahkan Usman bin Afan dengan putri beliau yang lain yang bernama Umi Kulsum Nah oleh sebab itulah dikarenakan Rasulullah yang menikahkan Usman dengan dua orang putri beliau Makanya Usman bin Afan diberi gelar orang yang memiliki dua cahaya atau Zun, Zunurain Usman bin Afan juga termasuk dari golongan Ashabi Kunal Awalun Yaitu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam Nah itu singkat silsilah tentang Usman bin Afan Selanjutnya kita masuk pada kepribadian Usman bin Afan Yang mana beliau ini terkenal memiliki ahlak yang mulia Pemalu dan juga terhormat Namun sifat beliau yang sangat terkenal Yaitu adalah beliau oleh orang yang sangat dermawan Beliau sering membantu pakir miskin, membantu anak-anak yatim dan sebagainya Karena apa beliau memiliki kesempat dermawan? Karena dari sejak kecil beliau dididik oleh ayah beliau Menjadi seorang yang dermawan yang kaya raya Menjadi seorang pedagang Akhirnya beliau sukses dengan apa? Dengan ketekunan beliau, keuletannya Akhirnya Usman bin Afan menjadi seorang pedagang yang kaya raya Sedagar yang kaya raya Namun tidak sombong, tidak pelit Tapi beliau adalah orang yang sangat dermawan Sifat beliau yang lain adalah rendah hati, pemalu, pemaaf Dan ahli ibadah Hampir rata-rata semua khulab Bapak Rasidin itu pasti memiliki sifat ahli ibadah Demikianlah materi kita pada pagi hari ini Soal yang Bapak share nanti Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh